Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang sore malam dan pagi untuk semuanya kembali lagi di bongkur channel ya saya baru saja membeli saklar kanan on off lampu motor kalau nggak salah ini punya beat atau karisma gitu merknya Toyodinso seharga 15.000 berikut kabel kabel soketnya Oke tonton videonya sampai habis ya ini dia kabel soketnya 2pc seperti ini ya lalu dengan tambahan kabel lagi sepanjang satu meter seharga 5000 jadi totalnya 20.000 jangan lupa subscribe dan jempolnya dulu ya Oke kita pasang dulu biar nanti untuk proses moda adek kabelnya enggak bingung kita colokin dulu ya biar gampang satu atas lalu satunya yang bawah jangan sampai kebalik yang pasangnya ya oke oke nanti akan langsung saya rangkai tunggu dulu ya hehehe if you minutes later ya jadi ini sudah saya rangkai rangkaiannya seperti ini seperti ini nanti akan saya jelaskan ya biar gampang dan ini kabelnya sudah saya sambung dengan kabel tambahan yang tadi supaya agak panjang nih ya untuk kabel yang sebelah paling kiri kita jadikan satu atas bawah ujungnya lalu lalu ujungnya seperti ini ya seperti ini ya atas bawah kita jadikan satu nah atau sebut saja kabel A nanti saya nyebut kabelnya apc karena warna kabelnya sama semua Oke jangan lupa ya ujungnya seperti ini lalu untuk yang kabel berikutnya kabel nomor dua yang atas tuh nomor dua atas ya tuh anggap saja kabel B ujungnya seperti ini lalu untuk kabel kabel yang ketiga atau kabel C dia ujungnya seperti kabel A seperti ini ujungnya cowok oke lalu untuk kabel yang terakhir atau kabel D seperti ini saya ngambil dari sini karena yang sebelah kanan itu tidak kepake oke makanya saya copot saya jadikan kabel D dan ujungnya cewek cowok ya seperti ini oke oke lalu untuk bagian pembolongannya ini sebenarnya dulu sudah pernah saya lubangin untuk saklar hasad tetapi gagal lalu saya saya siasati saya kasih scotlet biar nggak kelihatan Tuhan haha dulu pernah gagal bikin saklar hasad karena mentok kalau di sebelah kanan untuk sama setangnya sama besi lalu ini akan saya lupangin lagi Tuhan ada bekas lem-lema nya ini saya bersihin dulu oke lalu saya membuat malnya atau membuat polanya agar tidak berantakan nanti kalau misal pas proses pelubangannya biar pas ya gitu kita tempelkan pas sampingnya Oke sudah lalu kita cari kertas untuk menempelkan serotipnya biar polanya lebih jelas lagi Oke seperti ini lalu gunting sampingnya biar rapi kemudian lubangin tengahnya dan setelah itu coba dipaskan Oke setelah pas saya tahan sambilnya pakai serotip biar nggak kemana-mana biar bisa coba juga Oke disini saya memakai lilin karena kalau pakai kompor guys ya Anda tahu sendiri dimarahin mak disini saya mau pakai cutter yang dipanaskan Oke untuk hal yang ini hati-hati Hai jika tidak hati-hati bisa kena kulit bisa luka oke sudah saya lubangin lagi ini sudah saya pakai penahan untuk saklarnya karena kalau nggak gitu dia lari kemana-mana tuh kita paskan dulu kita paskan sampai berlepas kalau tidak nanti dia nggak mau masuk sepenuhnya juga jangan sampai terlalu longgar kita santai aja pelan-pelan dan ini sudah saya paskan lagi sudah saya cutter berkali-kali sehingga hasilnya seperti ini sepertinya bawahnya masih agak longgar mungkin pernah hanya di sini saya masih belum kencang di sini saya pakai perahannya pakai ini ya isi kater bekas saya tempel pakai lem bakar sekalian mumpung lilinya masih hidup Hai Oke ini sudah saya tambahin penahan lagi satunya itu saya pakai bekas kartu SIM saya potong saya tahan lagi saya lem juga buat penahan saklarnya ya mungkin ini dalamnya jelek tapi nggak apa-apa yang penting luarnya sudah pas sudah bagus Oke langsung saja ini yang untuk kabel C mengganti kabel yang warna oranye lalu untuk yang kabel putih kita ganti dengan kabel yang gede cowok lalu kita sambungkan ke kabel relay yang tengah ya yang itu yang tengah ya lalu untuk yang paling kiri sendiri ini sebelumnya kabelnya warna oranye kita masukin kabel B Oke kabel bisa dimasuk menggantikan kabel relay yang warna oranye Hai kemudian untuk kabel A Ayo kita sambungkan ke kabel relay yang warna oranye tadi yang setelah saya cabut oke ya jangan sampai salah ya kabel A nyambung ke kabel warna oranye ini sudah saya selotip kabel B menggantikan kabel relay yang warna oranye yang telah saya cabut kemudian kabel D yang cewek sebelahnya Oke untuk kabel yang oranye dan putih tadi untuk ujungnya jangan lupa di selotip lagi agar terhindar dari kerjalan konsulating selamat menikmati